Halo guys, ada kabar mengejutkan datang dari gelaran turnamen Yonex All England 2021 yang saat ini tengah berlangsung. Kabar itu adalah bahwa seluruh wakil Indonesia yang ikut dalam turnamen All England tahun ini terpaksa harus mundur dari keikut sertaan karena BWF mengonfirmasi ada satu orang atau lebih staff atau pemain dari Indonesia yang diduga positif COVID saat penerbangan menuju Inggris. Sebagai konsekuensi, seluruh pemain Indonesia terpaksa harus walkover atau mundur dari All England termasuk mereka yang sudah bermain dan menang untuk lolos ke babak 16 besar pada hari pertama kemarin. Hal terkait dengan mundurnya seluruh pemain Indonesia ini juga sudah diumumkan secara resmi oleh PBSI melalui sebuah rilis yang mengatakan bahwa seluruh tim Indonesia dipaksa harus mundur dari turnamen All England 2021 dan tidak dapat melanjutkan pertandingan di sisa turnamen. Penyebabnya adalah saat penerbangan dari Istanbul ke Birmingham pada Sabtu lalu terdapat penumpang yang positif COVID-19 namun tim Indonesia sendiri tidak mengetahui siapa dan berapa jumlah orang yang dimaksud. Dengan keputusan panitia penyelenggara dan BWF ini, tentu wakil Indonesia merasa sangat dirugikan atas kejadian ini. Mengapa hal ini baru diumumkan setelah terlaksananya All England di hari pertama kemarin? Mengingat pada H-1 lalu, kasus yang hampir sama terjadi pada tim Denmark yang terkonfirmasi positif sebelumnya namun mereka mendapatkan kesempatan tes ulang dan mendapatkan hasil negatif hanya dalam waktu satu hari. Dan faktanya, hingga kini para pemain Denmark masih tetap bisa melanjutkan keikut sertaan mereka di All England 2021. Kekecawaan ini nampak jelas pada unggahan Marcus Gideon sebagai world number one di sektor ganda putra dengan mengatakan bahwa dirinya merasa kaget mendengar kabar bahwa seluruh pemain Indonesia dipaksa harus mundur karena situasi ini. Gideon juga menyoroti kejadian yang telah menimpa pada tim Denmark sebelumnya namun kini masih tetap bisa bermain di All England. Gideon juga mempertanyakan mengapa pemain Indonesia tidak diperlakukan sama dengan para pemain Denmark yang dites ulang, alih-alih dipaksa walkover atau mundur dari All England 2021. Oke, demikian berita terbaru dari penggelaran Yonex All England 2021 pada hari ini. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Silahkan potong Silahkan potong Silahkan potong Terima kasih.